Siapa Pak Esra? Beliau adalah Gembala Gerija Kristen Injili Nusantara Revival Kupang. Dia juga Gembala RCC Jakarta dan Surabaya. Pak Esra juga adalah dosen Sistematik Teologi STT II Kupang. Dosen Homiletika dan Apologetika di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara Malang. Pak Esra juga adalah pendiri dan pengajar Esra Soru Bible Class Indonesia dan Malaysia. Pendeta Esra juga adalah pendiri dan pembina yayasan Khabes Karya Bakti Esra Soru. Pengasuh program Kutahu Yang Kupercaya dan Suara Pemirsa di sejumlah radio dan Pijar TV. Pak Esra menyelesaikan studi S1 di Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara Malang. S2 di Universitas Kristen Immanuel Yogyakarta dan sekarang sedang studi S3 di STII Bali. Mari kita beri aplaus untuk pembicara kita saat ini. Diundang dengan kasih Bapak Pendeta Esra Soru Sarjana Teologi Magister Pendidikan Kristen untuk dapat mempersiapkan semuanya. Selanjutnya saya menyerahkan kepada Pak Pendeta untuk dapat memulaikan materinya. Baik, Shalom. Puji Tuhan saya bisa hadir di tengah sudut-sudara dan hari ini kita ada di acara seminar dan kita akan belajar bersama-sama. dan saudara-saudara materi yang akan saya sampaikan ini adalah temanya adalah ringkasan kristologi dan soteriologi Paulus dalam surat Galatia. Nah, kristologi itu doktrin tentang Kristus. Soteriologi, doktrin keselamatan. Nah, kenapa saya mau angkat materi ini? Ya, saya mendapat informasi bahwa yang ikut seminar ini ada banyak pendeta, juga ada majelis dan lain sebagainya. Nah, saya merasa penting untuk memberikan penyegaran buat kita terhadap sejumlah doktrin penting di dalam Kristen. Mengapa ini penting? Karena sebagai hamba-hamba Tuhan, ada nasihat firman Tuhan, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Boleh dibilang, banyak hamba Tuhan sangat mengawasi hidup mereka dan telah jadi berkat bagi banyak orang. Tapi di dalam hal mengawasi ajaran, ini saya mengamati selama pengalaman beberapa tahun di dalam pelayanan ini, saya melihat bahwa ada banyak hamba Tuhan. Ya, ada banyak pendeta itu tidak cukup mengawasi ajarannya. Bukan hanya tidak cukup mengawasi ajarannya, bahkan bisa mengajarkan ajaran-ajaran yang salah. Sudara, kitab suci berbicara soal akan adanya nabi-nabi palsu, guru-guru palsu di tengah-tengah jemaat menjelang akhir jaman. Dari jaman dulu, guru palsu, nabi palsu itu sudah ada. Tapi menjelang akhir jaman itu akan makin banyak. Tapi ada penafsir bilang begini, mengapa orang-orang yang menyesatkan itu disebut nabi palsu? Karena pertama, nabi itu adalah orang yang punya kedudukan tinggi di dalam agama. Khusus dalam perjanjian lama, nabi itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Kedua, karena nabi, maka dia mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Lalu, dikatakan bahwa, karena dia nabi, dan dia mendapatkan kesempatan memberitakan firman, itulah sebabnya dia mempunyai besar peluang untuk menyesatkan orang. Karena itulah maka kebanyakan penyesatan, itu datang justru dari pendeta-pendeta, dari pengkotbah-pengkotbah, dari pengajar-pengajar. jarang ada penyesatan datang dari koster gereja. jarang ada penyesatan datang dari sekretaris gereja. Karena apa? Karena mereka tidak punya akses untuk mengajar. Jadi penyesatan itu datang itu justru dari orang-orang yang memang mendapatkan kesempatan mengajar. Makanya disebut sebagai guru-guru palsu. oleh sebab itu maka penting bagi kita untuk melengkapi diri. Sebagai pendeta-pendeta, mungkin banyak diantara saudara yang pernah duduk di sekolah teologi, sudah tamat di sekolah teologi entah tahun berapa. Dan perkembangan dunia teologi juga sebegitu pesatnya. Selain itu, saya mengamati bahwa ketika beberapa dekade yang lalu, masing-masing kita hanya hidup dan melayani di gereja kita masing-masing, tidak terlalu banyak problem. Seandainya kita mengajar secara salah pun, ya paling-paling yang disesatkan misalnya, itu hanya jemaat kita. Tapi begitu masuk di era sekarang, di mana era medsos, ya maka bermunculanlah begitu banyak pengajar, pengkotbah yang mempublikasikan kotbahnya, ajarannya di medsos. Pada saat seperti itulah ajaran yang benar masuk, ajaran yang salah masuk, ajaran yang miring-miring juga masuk, yang lurus masuk, yang sesat masuk, yang gila-gila juga masuk semua. Nah pada saat semacam inilah, maka umat Tuhan itu, jemaat Tuhan itu lalu mengalami kebingungan. Kenapa? Dengar pendeta A bilang begini, pendeta B bilang begini, pendeta C bilang begini, pusinglah ini jemaat. Pada saat yang bersamaan juga, saya melihat bahwa, dengan adanya media seperti ini, maka orang punya kesempatan belajar yang banyak. Itu salah satu berkat dari pandemi itu adalah, semua orang online. Kebaktian saja online. Dulu, jemaat gereja A, kalau dia mau pergi berkunjung gereja B, dia tidak berani. Sungkan sama pendeta, teman-teman jemaat bilang apa, dan sebagainya. Tapi ketika pandemi datang, semua tembok denominasi runtuh. karena semua kebaktian online, saudara tahu jemaat saudara kebaktian di mana? Kan tidak tahu. Dia rasa-rasa tidak enak di sini, dia tinggal ambil HP, dia pindah channel, dia pindah channel, maka orang bisa melalang buana, dari satu gereja ke gereja yang lain. Terus, positifnya adalah bahwa, banyak orang juga bisa belajar firman Tuhan, termasuk jemaat. Nah, kalau kita pendeta-pendeta, tidak melengkapi diri dengan baik, maka, jemaat-jemaat awam, yang belajar di, belajar online saja, dia bisa punya lonjakan pengetahuan yang begitu tinggi, sedangkan pendeta tidak upgrade. Pendeta tamat sekolah teleologi tahun 1970, misalnya, tidak pernah upgrade lagi, pemahaman dan pengetahuan perkembangan. Tapi, jemaat-jemaat itu, mengikuti setiap perkembangan, pemahaman teologi. maka teologi sekarang, itu bukan hanya didominasi oleh para teolog, para pendeta, tapi, hampir semua orang bertiologi, di medsos. Ya, nah, maka, jangan heran, kalau, jemaat kita semakin kritis, dan banyak mempertanyakan, ajaran ini, ajaran itu, dan lain sebagainya. nah, karena itulah, tanpa bermaksud, menggurui kita semua, tapi pada kesempatan ini, saya mau mengajak kita belajar, bukan memberitahu, tapi, menyegarkan kembali, pemahaman kita, ya, supaya kita juga, mengawasi ajaran, melihat jemaat kita juga, yang mungkin punya pemahaman, melenceng-melenceng, ya, kita juga bisa, bertanggung jawab, untuk meluruskan, semua itu. Nah, hari ini, saya bicara soal, kristologi, dan soteriologi, Paulus, dalam surat Galatia, tapi, tidak disampaikan semua, ya, nanti besok mungkin baru soteriologinya, hari ini kristologinya, karena audiensnya berbeda, ini juga, sedang disiarkan live, jadi, kalau besok, saudara tidak hadir, maka saudara bisa mengikuti yang online, yang hadir besok, dia mengikuti yang online sekarang, sehingga akhirnya kita, bisa mendapati, semuanya. Nah, kalau saya mau membahas, kristologi dan soteriologi Paulus, dalam surat Galatia, saya menyebut judulnya, ringkasan, karena, membahas kristologi, Paulus, ya, di dalam surat Galatia, itu kita pasti membutuhkan waktu yang sangat-sangat panjang dan lama, untuk membedah pemikiran kristologi Paulus, tetapi, saya hanya akan membatasinya, karena saya melihat bahwa, inti kristologi, dan soteriologi Paulus, dalam surat Galatia, itu ada di Galatia pasal 4, ayat 4, sampai ayat yang kelima, kita bisa memperhatikan ayatnya ya, tetapi, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan, dan takluk kepada hukum taurat, dia diutus untuk menembus mereka yang takluk kepada hukum taurat, supaya kita diterima menjadi anak, itu saja, pernyataan Paulus, nah, sekarang, saya akan membahas kristologi Paulus, yang nampak di dalam teks yang kita baca ini, sekali lagi dia bilang, setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan, dan takluk kepada hukum taurat, dan seterusnya, seperti apakah kristologi Paulus, yang ditampilkan di dalam teks ini, ada beberapa hal yang kita bisa catat, pertama, dikatakan Allah mengutus anaknya, Allah mengutus anaknya, itu di ayat 4, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya, kata mengutus ini, di dalam bahasa Yunaninya adalah, eksapestelen, eksapestelen, di mana eks itu artinya, from, out of, dari, dan kata apostelo, yang artinya mengutus, atau send, send, eksapestelen, itu artinya send out, atau send from, dikirim, dari, jadi, sang anak itu, dikirim, dari, Bapak, kita baru saja merayakan Natal, dan Natal itu adalah, momen di mana, sang anak, dikirim, oleh, sang Bapak, sang Bapak, mengirim, anaknya, berarti, Bapak mengirim anak, ke dalam dunia, Bapak, mengutus anak, ke dalam, dunia, di balik fakta, Bapak mengutus anak, ke dalam dunia, ini mengandung, pemikiran kristologi, yang dalam, apa saja, pertama, ini menunjukkan, kekekalan, dan keilahian, dari sang anak, menunjukkan, kekekalan, dan keilahian, dari sang anak, coba saudara pikirkan, kalau sang anak, Yesus Kristus itu, belum ada, sebelum dia, dilahirkan itu, ketika dia belum ada, kalau sang anak, belum ada, bagaimana, dia diutus, bukankah, kalau terjadi, satu pengutusan, berarti, ada yang mengutus, dan ada yang diutus, Bapak, mengutus anak, kalau seandainya, anak ini, belum ada, atau tidak ada, bagaimana, Bapak, bisa mengutus anak, maka, Bapak, fakta, bahwa Bapak, bisa mengutus anak, itu harus, mengindikasikan, bahwa, sebelum diutus, anak itu, sudah harus ada, supaya, bisa, diutus, saya berikan komentar, dari Charles Haddon Spurgeon, Spurgeon, mengatakan begini, ia ada, sebelum, ia dilahirkan, ke dalam dunia ini, karena, Allah mengutus, anaknya, ia sudah ada, kalau, karena, kalau tidak, maka, ia tidak bisa, diutus, jadi, sang anak, harus sudah ada, sebelumnya, baru bisa, diutus, dan ini, sebenarnya, menunjukkan, pra-eksistensi, Yesus, bahwa, Yesus, sudah ada, sebelum, dia dilahirkan, kemarin, di Manado, saya bicara, tentang, keunikan Yesus, dan, salah satu, keunikan Yesus, adalah, ada, sebelum, dilahirkan, semua manusia, semua kita, itu, paling-paling, baru ada, saat, dirahim ibu, tapi, sebelum itu, kita memang, tidak, bereksistensi, kalau, kita lahir, tahun 1960, maka, 1950, kita, belum ada, tidak, bereksistensi, tapi, itu, berbeda, dengan Yesus, dimana, Yesus, satu-satunya, manusia, yang, mempunyai, pra-eksistensi, pada waktu, saya, mengajar, seperti ini, ada serangan, dari Islam, bukankah, Yeremia, juga begitu, sebelum, aku, membentuk, engkau, dari dalam, rahim, ibumu, aku, telah memilih, engkau, aku, telah menetapkan, engkau, bagaimana, Yeremia, bisa dipilih, kalau Yeremia, belum ada, sebelum, engkau, ada, di dalam, rahim, ibumu, saya, jawab begini, Yeremia, itu, belum ada, secara, eksistensi, kita, juga, menurut, keterangan, Efesus, kamu telah dipilih, sebelum dunia dijadikan, ayo, kamu telah dipilih, sebelum dunia dijadikan, bagaimana, Tuhan memilih kita, sedangkan, kita belum ada, kita, belum ada, secara, eksistensi, tapi, kita, sudah berada, di dalam, pikiran, dan pengetahuan Allah, begitu, juga, Yeremia, Yeremia, ada dalam, pikiran, dan pengetahuan Allah, tapi, tidak berada, secara, eksistensi, itu, beda, dengan, Yesus, Yesus, bukan, hanya, ada, pada, pikiran, Bapak, tapi, Yesus, betul-betul, ada, secara, eksistensi, ya, ayat terkenal, Yohanes, pasal 8, 56, 58, Abraham, Bapamu, bersuka cita, bahwa, dia, akan, melihat, hariku, dan, dia, telah, melihatnya, dan, dia, bersuka cita, Yesus, bilang, Abraham, sudah, lihat saya, padahal, secara, historis, Abraham, lebih tua dari Yesus, 2000 tahun, ya, tapi, Abraham, telah melihat, aku, maka, kata orang Yahudi, padanya, umurmu, belum sampai 50 tahun, dan, engkau telah melihat Abraham, kata Yesus, kepada mereka, aku berkata, kepadamu, sesungguhnya, sebelum Abraham, jadi, aku, telah ada, aku, telah ada, ini, terjemahan, Indonesia, tidak terlalu pas, mestinya, bukan, aku ada, kata Yunaninya, ego, ini, jadi, aku, ada, sebelum Abraham, jadi, aku, ada, nah, saudara-saudara, ego, ini, itu, dalam pemikiran, orang Yahudi, lain, bukan hanya, sekedar, menyatakan, keberadaan, kalau, saudara, lihat, di keluaran, pasal 3, ayat 14, ketika, Tuhan, memperkenalkan, namanya, kepada Musa, aku, adalah, aku, eh, yeh, asyur, eh yeh, itu, keluaran 3, atau 12, bahasa Ibrani, tapi, begitu, bahasa Ibrani, ini, ditranslit, Alkitab Perjanjian Lama, kan, pernah diterjemahkan, ke Yunani, namanya, Septuaginta, 200 tahun, sebelum Yesus lahir, di Alexandria, Mesir, pada waktu, eh yeh, asyur, eh yeh, aku, adalah aku, dalam keluaran 3, 14, diterjemahkan ke Yunani, bunyinya menjadi, ego, emi, maka, bagi orang Yahudi, orang Yahudi, tahu, ego, emi, itu, Yahweh, nah, Yesus bilang, sebelum Abraham, jadi, ego, emi, dengan kata lain, sebenarnya, Yesus mau menyatakan, eh, aku ini, Yahweh, ya, itulah sebabnya, orang Yahudi mengerti, ini penghujatan, angkat batu, lempar dia, kan begitu, ya, berarti, Yesus punya, pra-eksistensi, di dalam, Yohanes 1, ayat 29-30, lihatlah, anak domba Allah, kata Yohanes Pembaptis, yang menghapus, dosa dunia, dialah yang kumaksud, ketika kukatakan, kemudian, daripada ku, akan datang, seorang yang, telah, mendahului, aku, sebab, dia telah ada, sebelum aku, bagaimana, Yohanes bilang, dia telah ada, sebelum aku, padahal, Yohanes lebih tua, dari Yesus, 6 bulan, Yohanes Pembaptis, Yohanes tahu, Yesus punya, keberadaan, sebelumnya, bahkan, bukan hanya, lebih tua, dari Abraham, dalam Yohanes 17, ayat 5, dia bilang, oleh sebab itu, ya Bapak, permuliakanlah, aku padamu sendiri, dengan kemuliaan, yang kumiliki, dihadiratmu, sebelum, dunia ada, kalau Yesus punya, kemuliaan, sebelum dunia ada, Yesusnya, harus ada, sebelum dunia ada, berarti, dia lebih tua, dari dunia, Nabi mana, lebih tua, dari dunia, pemimpin agama, mana, lebih tua, dari dunia, pendiri agama, mana, lebih tua, dari dunia, tidak ada, pada, pada waktu, saya, debat, sama, insan, mokoginta, mu'alaf itu, saya pakai, ayat ini, untuk membuktikan, Yesus itu, Tuhan, bukan hanya, Nabi, lalu, saya suruh, dia baca, ayat ini, kemuliaan, yang kumiliki, dihadiratmu, sebelum dunia ada, jika, Yesus, hanya Nabi, tolong, jelaskan kepada saya, bagaimana, ada Nabi, lebih tua, dari dunia, jawab, lalu, dia mulai, jawab, putar, sama sini, sini, dia omong, terlalu panjang, sampai, saya tidak mau dengar itu, jawab, Nabi mana, lebih tua, dari dunia, tidak usah omong, banyak-banyak, muter-muter lagi, jawab, ayat saya, tidak bisa jawab, nah, kalau sang anak, lebih tua, dari dunia, ya, tidakkah itu, membuktikan dia, Allah sendiri, jadi, Allah, mengutus, anaknya, berarti, anaknya, sudah harus ada, baru bisa diutus, tapi, itu berarti, sang anak, harus kekal, dan yang kekal, cuma Allah, berarti, sang anak, itu adalah, Allah, perhatikan, kata-kata John Calvin, anak, yang diutus, harus sudah ada, sebelum diutus, dan ini, membuktikan, kekekalan, keilahiannya, tapi, kalau memang dia Allah, kenapa, dibilang anak, ini penting, karena, kalau saudara, berhadapan dengan saksi Yofa, itu dipersoalkan, saya tidak tahu, saksi Yofa ada di sini, atau tidak, ya, saudara lihat, ada satu orang Kristen, cinta Tuhan, rajin ibadah, rajin persetuan doa, tiba-tiba, saya dengar, pindah saksi Yofa, kenapa, katanya, saksi Yofa, hanya menaklukkan dia, dalam satu jurus, saya bilang, jurus apa, saksi Yofa, berkunjung ke rumahnya, dan dia tanya, apakah Yesus, itu, anak Allah, ya, siapa Bapaknya, ya Allah, nah, apakah Yesus, sama kekal dengan Bapak, ya, lalu, saksi Yofa tanya, dimana ada Bapak, yang sama umurnya, dengan anak, pikir, iya juga ya, tidak ada Bapak, yang umurnya sama dengan anak, anak, pasti lebih muda, dari Bapak, jadi Yesus, itu lebih junior, dari Bapak, masuklah, doktrin saksi Yofa, akhirnya, orang itu, rajin pelayanan, setiap, persyukur Tuhan, tapi menyadari, ternyata salah, pindah dia masuk saksi Yofa, tidak ada bidat, yang pakai ayat Alkitab, paling banyak, selain saksi Yofa, karena itu, saudara, jangan jemaat, antar jemaat, jemaat saksi Yofa, lawan pendeta-pendeta kita, belum tentu, pendeta kita menang, kenapa, bisa jadi, karena pendeta kurang belajar, tapi orang saksi Yofa, tiap hari Rabu, ada latihan berdebat, latihan berdebat, lawan orang Kristen, makanya, saya pernah hadapi, saya cerita kemana, pernah hadapi, pembantu rumah tangga, saksi Yofa, begitu saya bilang, Yesus Allah, dia bilang, ya memang, Yesus Allah, tapi cuma Allah yang perkasa, bukan Allah yang maha kuasa, coba Pak pendeta, buka Yesai 9 ayat 5, namanya disebutkan orang, penasihat ajak, Allah yang perkasa, Yesus Allah perkasa, Bapak Allah maha kuasa, Yesus bukan Allah yang maha kuasa, saya kaget itu, namanya Mina, Mina pembantu rumah tangga, bisa hadapi saya, dengan sodorkan ayatnya, jadi saya tanya Mina, kalau begitu, Yesus bukan Allah yang maha kuasa, ya, cuma Allah yang perkasa, bagaimana kalau kita lihat, Wahyu 1 ayat 8, Mina, akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang maha kuasa, berarti Yesus maha kuasa dong, lalu Mina menjawab saya, Pak, yang bilang, akulah Alfa dan Omega, itu bukan Yesus, tapi Bapak, lalu saya bilang, Mina, bisakah Mina geser sedikit, satu ayat ke atas, Wahyu 1 ayat 7, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, semua mata akan melihat dia, mereka, termasuk mereka, yang menikam dia, saya tanya, lihatlah, aku datang dengan awan-awan, apakah Bapak pernah datang dengan awan-awan? tidak kan? ya, mereka semua mata akan melihat dia, mereka yang menikam dia, melihat dia, apakah ada orang pernah tikam Bapak? tidak kan? berarti Yesus kan? Wahyu 1 ayat 7, satu ayat setelah itu langsung, akulah Alfa dan Omega, berarti yang omong akulah Alfa dan Omega, itu Yesus, bukan Bapak, bagaimana Mina? lalu Mina bilang, dia diam, saya bilang, bagaimana Mina? dia nanti pasti saya akan jawab, tapi tidak sekarang, dan Mina tidak jawab sampai sekarang, hari itu saya tahu, Mina hancur, coba lihat saudara, jadi kalau memang Yesus itu Allah, kenapa disebut anak? ini juga menjadi sarangan orang Islam kepada kita, yang bertaburan di medsos, tiap kali kita ngomong, Allah tidak beranak, dan tidak memperanakan, bahkan merisik siap, mengolok iman kita sekian tahun yang lalu, pada waktu Natal, kalau Allah beranak, terus yang jadi bidang siapa? kan begitu? pada satu hari, ada orang bilang, Allah tidak beranak, dan tidak memperanakan, saya jawab, amin, ya rabbal alamin, saya juga setuju, saya setuju, Allah tidak beranak, kalau anak yang dimaksud, kambing beranak, sapi beranak, kuda beranak, kita juga tidak percaya, Allah kawin, hubungan seks, lalu punya anak, itu kita tidak percaya, tapi kenapa anak? anak, dalam pengertian, Yesus anak Allah, itu menyatakan, kesamaan hakikat, kesatuan hakikat, dengan Bapak, coba lihat, Yohanes 5, 18, sebab itu, orang-orang Yahudi, lebih berusaha lagi, untuk membunuhnya, karena ia mengatakan, bahwa Allah adalah Bapaknya, Allah adalah Bapaknya, berarti dia anak kan, Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian, menyatakan dirinya, menyamakan dirinya dengan Allah, equal with God, dalam bahasa asli, menyitarakan dirinya, dengan Allah, jadi waktu Yesus menyatakan diri, sebagai anak Allah, itu dia sedang menyitarakan diri, dengan Allah, kenapa? karena sehakikat, kemarin juga saya cerita di Manado, dalam debat, Moko Ginta bilang begini, di dalam Alkitab, Yesus itu, anak Allah, bukan Allah, lalu pada hadirin audiens, dia tanya, apakah anak presiden, adalah presiden? mereka bilang, bukan, apakah anak bupati-bupati? bukan, anak gubernur-gubernur? bukan, anak Allah-Allah? bukan, Allah-Wakbar, habis itu saya naik, saya tanya, saya tanya saudara-saudara, anak monyet, itu monyet, atau bukan? mereka diam, waktu mereka diam, saya bentar, jawab, anak ular-ular, atau bukan? anak manusia-manusia, atau bukan? ya, coba saudara-saudara lihat, Masmur 8 ayat 5, apakah manusia, sehingga engkau mengingatnya? apakah anak manusia, sehingga engkau mengindahkannya? ini Masmur ditulis dalam bentuk, paralelisme Ibrani, paralelisme Ibrani itu adalah, dua kalimat, artinya sama, tapi kata-kata bisa berbeda, jadi kalimat pertama, itu diterangkan maksudnya lebih dalam, atau mempunyai pengertian, sama dengan kalimat kedua, maka kalimat pertama, apakah anak manusia, sehingga engkau mengingatnya? kalimat kedua, apakah anak manusia, sehingga engkau mengindahkannya? perhatikan dua kalimat ini, apakah, sama dengan apakah, sehingga engkau, sama dengan di bawah, sehingga engkau, mengingatnya, sama dengan mengindahkannya, maka manusia sama dengan anak manusia jadi anak manusia sama dengan manusia anak Allah sama dengan Allah amin saudara setuju anak Allah sama dengan Allah? saudara anak Allah atau bukan? jadi Allah saudara waspada ini karena Islam biasa serang begitu begitu kita katakan anak Allah Allah lalu di Alkitab juga banyak orang anak Allah apakah kalau banyak orang anak Allah? orang Kristen juga anak Allah? semua orang Kristen Allah gimana jawabnya? gampang Yesus anak Allah saya anak Allah saudara anak Allah berarti Allah punya berapa banyak anak? banyak sekali Allah punya anak banyak sekali tapi kalau memang Allah punya anak banyak sekali kenapa Yesus disebut anak tunggal Allah itu karena ke anak Allahan Yesus dengan ke anak Allahan saya beda saya anak Allah Yesus anak Allah tapi Yesus anak Allah pengertiannya dengan saya anak Allah beda biarpun istilahnya sama-sama anak Allah makanya Yesus disebut sebagai anak yang tunggal terus kalau Yesus anak Allah artinya begitu terus kalau kita anak Allah artinya apa? kita ini anak hanya anak hasil adopsi karena dulunya kita bukan anak Allah kita anak siapa? iblislah yang menjadi bapakmu tidak begitu kapan kita jadi anak Allah? saat terima Yesus waktu terima Yesus itulah kita diberi kuasa jadi anak Allah jadi sebelum terima Yesus masih anak setan ya kan? kan hanya dua saja kalau bukan anak Allah anak-anak setan anak iblis jadi kalau ada majelis gereja sekian puluh tahun tapi belum pernah sungguh-sungguh percaya Yesus berarti ada anak iblis jadi majelis ya kan? lebih celaka lagi kalau ada pendeta tapi tidak sungguh-sungguh percaya Yesus maka pendeta itu anak iblis dan celakanya adalah setiap minggu ada anak iblis naik mimbar dan kotbah dan berkotbah untuk anak-anak Allah ini susah itu ya susah itu ya jangan bilang namanya pendeta sudah mungkin sudah percaya saudara saya pergi ke pulau Rote pulau paling selatan Indonesia dan saya ceramah seperti ini jelaskan tentang keselamatan lalu saya tanya siapa yang hari ini terima Yesus? saudara dengar baik-baik saya tidak gampang terpengaruh dengan orang alter call banyak orang ratusan banyak-banyak orang ya karena ada banyak orang maju tidak tahu mengapa mereka maju saya pernah amati KKR hari pertama uh banyak hari kedua orang yang sama maju hari ketiga orang yang sama maju ya kalau tantangan kotbahnya alter callnya beda-beda topik tidak apa-apa tapi saya pernah acara KKR KKR saya pembicara hari ketiga pembicara hari kedua pertama kedua saya datang hari ketiga saya tanya penghutbah pertama kotbah apa ini waktu dia alter call yang dia tantang apa orang terima Yesus berapa banyak yang maju 200 penghutbah malam kedua kotbah apa intinya terima Yesus yang maju berapa banyak orang 200 sekitaran 200 yang hadir KKR berapa ya kira-kira 250 berarti ada 200 orang yang maju hari ketiga saya kolbah penginjilan juga tantang terima Yesus siapa mau terima Yesus maju kira-kira 200 orang maju lalu saya bilang yang sudah terima Yesus hari pertama dan kedua kembali ke tempat kembali yang seumur hidupnya sudah pernah terima Yesus angkat tangan ada yang angkat tangan pulang untuk yang pertama kali dalam hidup terima Yesus malam ini tetap di tempat sisa delapan dan saya berdoa untuk delapan orang itu dan pulang dengan sukacita karena hari ini kerajaan surga bertambah delapan orang lah kalau sudah terima Yesus maju ulang lagi memang Yesus yang kau terima kemarin sudah kemana sudah keluar lagi kadang-kadang orang menilai suksesnya sebuah KKR dari Arthur Cole berapa banyak orang yang maju tidak saya tidak seperti itu satu kali begitu di pulau Rote saya lanjutkan cerita tadi untuk pertama kalinya terima Yesus yang sudah terima Yesus jangan bangun lagi yang bikin saya kaget adalah pendeta emeritus berdiri saya dalam hati apa dia salah mengerti yang saya maksudnya saya ulang lagi yang sudah pernah terima Yesus jangan lagi untuk momen pertama dalam hidup saudara undang Yesus sebagai juruselamat dia tetap berdiri ya sudah saya berdoa habis itu dia maju dan bersaksi saya sudah pendeta dan sudah emeritus baru hari ini saya mengerti tentang keselamatan dan baru hari ini saya buka hati terima Yesus wih saya pikir kadang-kadang memang jamatan tidak menjadi ukuran ya sekarang kita ngomong jangankan pendeta rasul saja ada yang tidak bertobat dan percaya Yesus Judas Iskariot ya dari awal Judas tidak pernah percaya Yesus bilang aku tahu memang kamu sudah bersih tapi tidak semua karena satu orang memang tetap tidak percaya makanya saya sering katakan kalau rasul saja bisa masuk neraka pendeta eh lebih mungkin kalau rasul bisa masuk neraka pendeta bisa masuk neraka majelis apa lagi jemaat nah karena itulah hanya yang terima Yesus anak Allah tapi kan sebelumnya masih anak iblis berarti kita semua anak hasil adopsi adoption of son ya tapi Yesus bukan anak adopsi dia anak sungguh-sungguh sehakikat dengan Bapak itulah sebabnya kalau kita anak Allah kita bukan Allah tapi kalau Yesus anak Allah dia Allah itu bedanya ke anak Allahan Yesus dan ke anak Allahan kita jadi Allah mengutus anaknya apa artinya artinya sang anak harus kekal dan harus Allah ini kristologi kedua ini menunjukkan bahwa anak dan Bapak adalah dua pribadi yang berbeda ya kalau Bapak adalah jadi maksudnya begini kalau Bapak bisa utus anak berarti Bapak itu bukan anak karena kalau Bapak itu anak anak itu Bapak terus siapa utus siapa kalau Bapak mengutus anak anak diutus Bapak maka anak harus bukan Bapak Bapak harus bukan anak ini doktrin tritunggal sebenarnya tapi kenapa kita perlu mengerti ini karena doktrin tritunggal termasuk doktrin sukar ya jangan kan jemaat banyak pendeta pun tidak mengerti kalau tidak mengerti tapi diam-diam masih syukur tapi kalau tidak mengerti tapi bunyi di Youtube keliling dunia itu menyesatkan banyak orang ya pendeta Yosua Tehu bilang Bapak itu ya anak anak itu ya roh kudus sama orangnya dalam tanda peti itu salah tritunggalnya ada paham di dalam sejarah gereja yang sudah dianggap sesat di dalam sejarah gereja itu dipelopori oleh seorang namanya Sabelius makanya pandangannya disebut sebagai Sabelianisme nah Sabelianisme ini punya pandangan begini Allah itu satu pribadi tapi satu pribadi dengan tiga nama tiga jabatan tiga manifestasi atau tiga cara memperkenalkan diri Allah yang satu ini pada waktu dia mencipta dia memperkenalkan diri sebagai Bapak pada waktu dia datang ke dunia orang yang sama ini anak pada waktu era gereja orang yang sama memperkenalkan diri ini roh kudus seperti Esra satu satu orang tapi di gereja pendeta gambal sidang di sekolah teologi dosen di yayasan pembina yayasan tapi orangnya satu ilustrasi model begini saya masih menemui di banyak gereja bahkan ada gereja-gereja buku pedoman katekisasi yang masih ajar begitu jadi kira-kira ilustrasinya kayak begini ini ada seorang namanya Master John ya Master John ini di rumah sebagai ayah di kantor sebagai bos di kampung sebagai lurah tapi hanya ada satu Master John sudah pernah dengar ilustrasi mudah-mudah begini ya celaka lagi kalau saudara masih mengajar seperti ini sekarang saudara lihat saya pakai ilustrasi saya tadi di gereja saya gembala di sekolah teologi dosen di yayasan pembina yayasan saya nanya bisakah gembala dosen dan pembina yayasan duduk bertiga bisa tidak tidak bisa lah orangnya coba saja bagaimana bisa duduk bertiga kedua bisakah gembala mengutus dosen ke Jakarta tidak bisa lah satu orang siapa mengutus siapa ketiga bisakah gembala dosen dan pembina yayasan ngobrol bertiga saling bicara ya tidak bisa lah orangnya cuma satu tapi itu beda dengan katakan Al-Ghidab soal Bapak anak roh kudus ya coba kita melihat Matthew 3 16-17 sesudah dibaptis Yesus Yesus ini sang anak keluar daripada waktu itu langit terbuka melihat roh Allah pribadi ketiga ayat 17 lalu terdengarlah suara dari surga inilah anakku berarti suara Bapak berarti Yesus keluar dari air batisan roh kudus turun kata aja suara Bapak tiga bisa ngumpul dong berarti mereka bukan satu bukan satu orang dalam tanda penting bukan satu pribadi Yohanes 11 ayat 41 Markus 1 ayat 11 lalu terdengarlah suara dari surga engkau lah anakku kalau engkau lah anakku berarti Bapak ngomong pada anak kalau Bapak itu ya anak itu terus siapa ngomong sama siapa ya Yohanes 11 ayat 41 Bapak aku mengucap syukur kepadamu kalau Yesus bisa mengucap syukur pada Bapak apakah Yesus itu Bapak tidak Yesus bukan Bapak Bapak bukan Yesus Roma 8 ayat 26 roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah roh kudus berdoa untuk kita kepada Allah Bapak dia ngomong dengan Allah Bapak berarti bisa komunikasi kalau bisa komunikasi maka pasti bukan hanya satu pribadi gembala dosen dan pembina yayasan tidak bisa saling mengutus tapi ternyata Galatia 4 ayat 4 berkata maka Allah mengutus anaknya Yohanes 15 ayat 26 penghibur yang kuutus dari Bapak Galatia 4 ayat 6 Allah telah menyuruh roh anaknya berarti bisa terjadi saling utus mengutus kalau bisa utus mengutus berarti Bapak bukan anak anak bukan roh kudus roh kudus bukan Bapak itu pribadi berbeda Spurgeon bilang begini dan sekalipun ia adalah satu dengan Bapak tapi dia harus berbeda dari Bapak dan mempunyai kepribadian yang terpisah dari kepribadian Bapak karena kalau tidak maka tidak bisa dikatakan Allah mengutus anaknya ini perhatikan ya banyak orang Kristen atau banyak gereja tidak paham tentang teritunggal nyanyinya tulus tapi keliru doanya tulus tapi keliru saya pernah dengar orang doa ya Bapak terima kasih karena engkau telah mati bagiku eh Bapak tidak pernah mati bagimu yang mati bagimu itu adalah sang anak Bapak tidak terima kasih Bapak telah menderita tergantung penderitaan apa kalau penderitaan disalib itu salah sekarang saya ajak saudara pikir ya telah kulihat bukti kasihmu kasih siapa Bapak atau Yesus belum ada di tulis ya kalau hanya titik telah kulihat bukti kasihmu kalau titik disitu kita belum tahu terus lanjut kau menderita gantikanku siapa Yesus oke terus dengan daramu kau selamatkanku Yesus kini hidupku menyenangkanmu oke Yesus terus terlalu besar kasihmu kok Bapak gini ayat 1 ngomong Yesus semua begitu ref dia masuk Bapak apakah pasti salah belum tentu karena bisa jadi penulisnya bermaksud ya Yesus menderita itu karena pengorbanan Bapak kasih anaknya kalau itu itu yang dimaksud itu tidak salah tapi kalau seandainya dia berpikir bahwa yang menderita gantikanku itu Bapak terlalu besar kasihmu Bapak maka dia jadi salah pengorbanan yang kau berikan bagiku berarti Bapak mengorbankan ya masih bisa mengorbankan anak terlalu besar kasihmu Yesus kembali Yesus terus jadi dia kelihatannya agak sedikit terancu antara Bapak dengan Yesus tapi menurut saya belum tentu salah karena kita tidak tahu maksud penulisnya tapi artinya agak ambigu lagunya saya menemui banyak lagu yang bagus tapi secara teologis keliru dulu ada lagu Yesus engkau roh kudus yang turun ke bumi Yesus engkau roh kudus yang turun ke bumi salah Yesus bukan roh kudus setelah diprotes ada dirubah Yesus engkau rajaku yang turun ke bumi menyanyi itu bukan hanya soal kesungguhan tapi pemahaman karena saudara baca di masbur nyanyian pengajaran nyanyian pengajaran berarti kita waktu menyanyi itu juga mengajar nah kalau salah berarti mengajar salah dong tadi kita tahu kita tahu kata-katanya kata-katanya begini ya kan saya bilang kalau menyanyi bahasa asing tidak ada terjemahan tidak ada mengerti itu sama dengan bahasa roh yang orang tidak mengerti apa yang kau omong bagaimana orang dapat mengaminkan ucapan syukurmu itu maka di gereja saya semua yang menyanyi mau bahasa inggris gak bahasa apa kasih terjemahan karena orang bisa menyanyi gembira tapi tidak mengerti iyalah lagu dansa lagu porto saya nyanyi tapi kalau ditanya itu artinya apa pak saya juga tidak tahu terus ini apa saya temui banyak coba saya ini hanya sharing saudara pernah pikir tidak kenapa di Alkitab Yesus banyak bilang aku datang aku datang untuk mencari menyelamatkan yang hilang aku datang untuk memberikan hidup dalam kelimpahan aku datang bukan untuk menindakan Taurat aku datang aku datang aku datang dia lahir tapi dia tidak bilang aku lahir hanya satu kali Yesus bilang aku lahir tapi kalimat selanjutnya dia bilang aku datang kenapa Yesus selalu bilang aku datang karena aku datang menunjukkan pra-eksistensi dia harus ada sebelumnya baru dia mengambil keputusan datang saya datang ke sangihe saya sudah harus ada dulu memutuskan datang kalau saya tidak ada terus yang putuskan datang siapa maka dibalik kata datang itu menunjukkan ada sebelumnya maka Yesus sudah ada sebelum dia lahir makanya dia layak disebut aku datang nah sekarang saya bertanya sebelum saudara lahir sebelum dirahim ibu saudara ada di mana belum ada kan kalau belum ada maka untuk manusia tidak layak disebut aku datang tanggal 29 saya akan kembali ke kupang kenapa saya kembali ke kupang karena saya pernah tinggal atau tinggal di kupang kalau saya bilang saudara tanggal 29 saya kembali ke Amsterdam lalu orang bilang pak tinggal di Amsterdam tidak belum pernah pergi belum juga terus kenapa bilang kembali ke Amsterdam kembali artinya kamu pernah di sana jadi kalau Yesus bilang aku kembali ke surga cocok karena dia dari surga tapi kalau saudara bilang kembali ke surga cocok tidak kapan di surga oke paham ya yang datang sudah harus ada sebelumnya yang kembali harus berasal dari sana ku tak membawa apapun juga saatku ku tinggal semua pada akhirnya saatku kapan di surga nah ini suka ya ya kita mengerti bahwa maksudnya datang itu lahir maksudnya kembali itu artinya mati pergi ke surga tapi secara logis itu memang tidak terlalu pas saya suka menyanyi lagu ini hanya gara-gara dia punya bagian awal agak ambigu maka saya biasa kalau sudah habis khutbah mari kita tunduk kepala inilah yang ku punya saya suka jadi lagu-lagu populer ini musiknya bagus-bagus kurang teologianya lagu-lagu tua kita harus akui warisan-warisan tua itu memang bukan hanya musik bagus tapi yang indahnya adalah teologi yang dikawinkan dengan musik ayo lagu natal lalalala 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 saudara lihat notnya mulai dari tinggi baru kerendah lalalala lalalala kenapa tinggi kerendah karena waktu natal itu Allah dari tempat tinggi datang ke dunia yang rendah Begitu Allah dari tempat tinggi datang ke dunia yang rendah Dunia bersyukur lalu mengembalikan pujian kepada Allah di tempat yang maha tinggi Dari rendah memuji yang tinggi Begitu Tuhan di tempat tinggi terima pujian kita Dia kembali dari tempat tinggi memberikan berkat kepada umatnya di rendah Begitu kita terima berkat kita kembali memuji dia di tempat yang maha tinggi Tuhan lagi Kembali kepada Tuhan Kembali lagi kepada dunia Itu teologi sama musik kawin Ini kan bagus ya Coba sudah lihat Karena Tuhan di tempat tinggi Maka ngomong Tuhan harus nadanya naik Coba Sampai Allah itu naik Kenapa? Allah itu tinggi Tapi coba lihat Suci, 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 suci Tinggi kan? Tapi kalau saudara pintar paduan suara Coba ikut bassnya bagaimana? Suci, suci, suci Yang bassnya Suci, suci, suci Kenapa dia jadi rendah? Karena waktu saya menghadap Allah di tempat yang maha tinggi Saya ini tidak apa-apa I am nothing Saya rendah Maka bass jadi rendah Luar biasa itu Beri kemuliaan bagi Tuhan Kita stop disini kah? Ya Ini masih Masih ada Saya Sepuluh menit saja Kedua Lahir dari perempuan Galatia 4 Tapi setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya Yang lahir dari perempuan Kata Yunaninya adalah Ginomai Yang secara harfiah bukan lahir dari perempuan Tapi dibuat dari perempuan Ya Dibuat Makanya dalam versi King James Dikatakan bahwa Ya Made of a woman Dibuat dari perempuan Ini Yesus dibuat dari perempuan Ini punya makna teologis Makna kristologisnya Pertama Pribadi Yesus memang memiliki dua hakikat Karena Yang tadi dia sudah ada sebelum dunia ada Itu hakikat Allahnya Tapi Kok bisa dibuat dari perempuan Nah ini hakikat manusianya Nah ini hakikat manusianya Sebagai Allah Dia tidak dibuat Tapi sebagai manusia Dia dibuat Dibuat oleh seorang perempuan Nah Kristologi kita Yesus itu satu pribadi dua hakikat Ini yang tidak bisa dimengerti oleh orang agama lain Itulah sebabnya mereka selalu bertanya Ya Jikalau Yesus Allah Kenapa dia makan Masa Allah kau makan Jikalau Yesus Allah Kenapa dia tidur Allah kan tidak tidur Jikalau Yesus Allah Kenapa dia berdoa Yang mereka tidak paham adalah Dwi natur Yesus Yesus itu Allah Manusia Ini bukan hanya karangan kita Bukan hanya karangan para teolog Semua ayat natal Kalau saudara baca Itu langsung bicara Allahnya dan manusia Saya beri contoh Yesus 7 ayat 5 Saudara lihat Yang saya kasih warna biru Itu menunjuk pada kemanusiaan Sedangkan yang warna merah Itu kealahan Sebab seorang anak telah lahir untuk kita Anak itu kan Lahir kan Seorang putra diberikan bagi kita Itu manusianya Tapi Namanya disebutkan orang penasihat azai Allah yang berkasa Bapak kekal Raja Damai Yang warna merah ini Penasihat azai Allah berkasa Bapak kekal Raja Damai Ini kealahan Mika 5 ayat 1 Daripadamu akan bangkit Bagiku seorang Itu manusia Tapi Permulaannya sudah sejak perubah kala Sejak dahulu kala Itu Allahnya Matthew 1 ayat 23 Melahirkan seorang anak Laki-laki Itu manusianya Yang berarti Allah menyertai kita Makanya saya bilang Kalau Yesus lahir disebut Immanuel Allah menyertai kita Saya tanya Kalau Yesus cuma Nabi Itu bukan Allah menyertai kita Nabi menyertai kita Kalau Yesus hanya malaikat Seperti kata Saksi Yovah Malaikat menyertai kita Ini Allah menyertai kita Berarti dia harus Allah dong Yohanes 1 Firman itu adalah Allah Ini kealahan Tapi ayat 14 Firman itu menjadi manusia Manusia Roma 9 ayat 5 Mesias dalam keadaan Sebagai manusia Kalimat selanjutnya Dia adalah Allah Juga Filipi Pasal 2 Dan seterusnya Yesus itu Adalah Allah Dan manusia Kedua Kemanusiaan Kristus Tidak kekal Dan tidak berasal dari surga Jadi kealahan Yesus Itu dari surga Kemanusiaan Yesus Itu bukan made in heaven Dibuat Dari Perempuan Ya Jadi jangan berpikir bahwa Yesus itu Bayi Yesus sudah di surga Masuk di Rahim Maria Dan hanya pinjam saluran Untuk lahir Kalau memang Bayi Yesus itu made in heaven Lalu pinjam Rahim Maria Dan keluar Maka sebenarnya Yesus tidak beda dengan bayi tabung Dan Yesus tidak ada hubungan genetika dengan Maria Tapi itu salah Saya ringkas saja Karena Yesus disebut sebagai Buah Rahimmu Buah Rahim Maria Yesus itu keturunan Yehuda Keturunan Daud Keturunan Abraham Kalau Yesus sudah di surga Masuk di Rahim Maria Tidak ada hubungan dengan Daud Tidak ada hubungan dengan Adam Tidak Dia dibuat Jadi Secara genetika Dia betul-betul ada hubungan Karena ini penting Dia harus manusia Tidak bisa manusia jadi-jadian Dan itu penting sekali Bagi Keselamatan Kita Dan itu sesuai dengan pengakuan-pengakuan iman kita Saya kira waktunya tidak cukup Saya kasih ringkasannya seperti itu Dan kita bisa Kembangkan dalam Tanya jawab Besok Kita sambung Soteriologinya Sudara yang hadir hari ini Silahkan ikut di Online Besok Ya Tuhan berkati kita Ya mari kita beri Aplaus Untuk Membicara kita di saat ini Terima kasih